Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel Murni Flora Sekarang ini jam 8 pagi Saya lagi ada di tempat Kang Eman Yang apa Release produk Rubicon Kebetulan tadi pagi saya ngecek HU yang ada di GH sana Tempat kita Murni Flora Itu lagi keluar madu Jadi siap untuk menerima serbuk Cuma karena memang kita belum siap indukan banyak Maka serbuknya ini saya minta tolong Minta dari Kang Eman Alhamdulillah ini dikasih Serbuk yang ready itu yang ada Ini dari jenis papi Ini papinya White sinus Sinusnya lumayan lebar Jadi kalau disilang ke HU Kayaknya masih Bagus ya Mudah-mudahan hasil HU nya nanti jadi lebih Lebar sinusnya Kayak model apa Butterfly mudah-mudahan Kang Eman makasih banyak ini Apa serbuknya Itu ngomong-ngomong RCC Rilisnya kapan Bulan 7 Bulan 7 Bentar lagi Bulan 7 Minggu lagi Jadi Kang Eman juga ada produk baru Itu Red Crystal Cipanas Atau disingkatnya RCC Nanti insya Allah bulan 7 ya Bulan depan ya Kang Eman ya Awal bulan nanti insya Allah kita Liput juga Kita tayangkan juga Itu udah banyak yang Apa namanya Inden Karena memang Ada beberapa karakter yang RCC ini Yang memang benar-benar cantik ya Merahnya itu benar-benar maksimal Tapi nantilah Awal bulan kita akan review Di channelnya Murni Flora Nah sekarang kita harus Bergegas balik Bergegas balik ke GH Karena jam Sembilan itu Jadwal yang ideal Kang Eman ya Buat ngoles ya Iya jam kerja Tapi kalau ngoles itu Ada waktu-waktu tertentu gak Kang Eman? Ada Kalau enak ngoles pagi Kalau pagi-pagi Kalau sore-sore Jadi kalau pagi-pagi Jam 8 jam 9 ya Kalau mau ngoles Jadi ini apa Sharing juga Kalau mau ngoles serbuk Keindukan Nanti buat hybrid Itu paling cocok Waktunya jam 8 sampai jam 9 pagi Kita pindah Ke GH Murni Flora Terus ikutin Proses penyerbukan HU di Murni Flora Jadi sekarang kita udah balik di GH Ini apa namanya HU yang mau kita hybrid Yang mau kita silang Jadi ini tongkol yang sebelah sini Bisa dilihat Nah ini yang sudah 3 hari sebenarnya ini keluar madu Cuma baru sempat hari ini Karena kemarin kita ngebolang terus Nah ini kelihatan serbuk-serbuk Apa namanya Bukan serbuk ya Kayak lendir ya Jadi nanti kalau Sahabat Murni Flora semua punya Anturium Tanaman yang keluar tongkol Tinggal dicek aja Dilihat Dia kayak ada Apa Gelembung Atau Embun di Apa Di bulir-bulir ininya nih Yang tempat bijinya ya Itu kayak ada airnya Dan kalau dipegang itu Agak lengket dia Kayak madu Ya Nah ini artinya Dia udah siap untuk Nerima serbuk Atau untuk dikawinin Nah ini serbuk yang dari Kang Eman tadi Serbuk papinya Ini udah dikumpulin Jadi kalau petani itu Rata-rata dikumpulin begini Serbuk Terus kemudian Ditaruh di freezer Supaya dia bisa awet Jadi waktunya ada tanaman Yang keluar madu Siap diserbukin Tinggal ngambil dari freezer Serbuknya Nah ini bismillah Mudah-mudahan Apa Hybridnya HU dengan papi ini Bisa jadi Nah ini tadinya sebelumnya Kita mau kasih Serbuk yang ini tadinya nih Contoh serbuk nih Yang masih ditongkol Nah ini contoh serbuk Yang masih ditongkol Ini biasanya dikumpulin Sama petani tuh Ya Ini yang dikumpulin Sama petani Nanti ditaruh di freezer Cuma kalau ini Dia dari kristal ya Kristal Nah karena kristal ini Karakternya cukup kuat Rahnya gennya Kalau dikasih ke HU Saya khawatir Karakter HU nya Jadi rusak Nah ini mulai diserbuk Nah ini kurang lebih Caranya seperti ini Bisa pakai Koas Bisa juga pakai Tangan langsung Cuma ngecuci dulu Biar gak berminyak Ya apa Harus steril aja Tangannya yang penting Kalau mau pakai tangan Ini sebelah sini nih Belum Dioles secara merata Ini bukan ditekan gitu ya Cuma diolesin doang Ini biar merata Ya dioles-oles aja Jangan ditekan Takutnya apa Yang benih Tempat ini Dudukan bijinya itu Keganggu atau rusak Jadi dioles perlahan saja Ini sebelah sini udah semua Udah kena Nah Ini jadi kuning tuh Nah ini jadi Udah kelihatan Sebelum diserbuk Dan setelah diserbuk Dia posisinya Jadi kayak ada Bedaknya Ya di Di semua sisi itu Kelihatan ada bedaknya Ini kalau Bismillah Jadi Apa namanya Ini kemungkinan bisa Seratusan ada ya Bijinya nih Kurang lebih ya Ini kalau segini kan Sekitar 50-60 Ya kalau jadi Mungkin bisa sampai 100 biji Ya mudah-mudahan Tadi yang papinya juga Udah di Apa kasih lihat Yang di Kang Eman Itu apa Sinusnya lebar Jadi mudah-mudahan Harapannya Waktu dikasih serbuk papi Sinus lebar ini Si HU Yang tadinya Sinusnya agak rapat Ini bisa Jadi lebih lebar Ya Jadi apa Modelnya mudah-mudahan Jadi model kayak Butterfly Ya saya rasa Cukup itu Untuk Apa namanya Proses hybrid Penyelangan dari Induk HU Ini mother plant-nya HU Apa Ibunya itu HU Bapaknya serbuknya Ngambil dari Papi yang tadi Di tempat Kang Eman Nah untuk selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa untuk Simak Tayangan flash sale Dari Murni Flora Setelah ini Dan jangan lupa juga Komentar-komentar Yang apa Menyangkut Berkaitan dengan Ide-ide kreatif Yang apa Kekinian Supaya channel Murni Flora Ini bisa terus berkembang Juga masih ditunggu Empat hari lagi Kedepan Setelah itu Baru kita pilih Nanti Dua Komentar Yang memang Kita bisa Pakai sarannya Untuk dapat GA Rubicon Sama Darkest Panama Export Sherman Saya ucapkan Terima kasih Selamat berbelanja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati